di chat di kita. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Kris. Oke, thank you Wilson. Ya, teman-teman itu Wilson dari Mekari atau Jural.id yang udah bantu saya untuk bisa hadir di sini bersama tim Jural.id lainnya. Ya, jadi sekarang kenapa sih judulnya tumbuh di saat krisis? Kita tahu saat ini kita bakal menghadapi COVID ya. Dimana semuanya normalnya itu yang nggak bisa ketemu orang, interaksi juga terbatas. Terus abis itu kita juga harus make sure bisnis kita tetap jalan di saat yang bersamaan. Nah, kendala-kendala seperti ini yang kita coba reach out ke teman-teman, kira-kira kita solusinya apa sih gitu buat bisa handle new normal seperti ini gitu. Apa kita tetap desperate stay in the old ways atau kita coba move out, pindah ke jalur yang baru yang mungkin bahkan bisa membuat kita lebih, apa ya, survive atau lebih, bukan survive, bahkan ditumbuh dari krisis ini gitu. Nah, tantangan-tantangan seperti ini itu yang kita pengen coba bahas bareng bersama teman-teman. Terus abis itu kita juga apa namanya, coba memberi contoh solusi lah ya buat kira-kira gimana kita bisa ke depannya bergerak maju tersebut gitu. Sebenarnya sedikit tentang Grace Consult. Grace Consult itu memberikan jasa akuntansi dan pajak dimulai dari 2017 nah kita udah partnership dengan Jural.id dari 2017 terus abis itu biasanya kita juga handle dari bermacam-macam industri dari F&B terus abis itu dari apa namanya dari F&B terus dari TAS juga ada kita juga bantu jualan fintech sama ada juga kita logistic company yang kita pengen kembangin sebenarnya simple usaha bisnisnya menjadi growth-nya multiple nah dari situ kita lihat krisis ini adalah kesempatan yang baik untuk kita belajar apakah kita sanggup sih untuk menghadapi kondisi krisis seperti ini kalau kita belum sanggup menghadapi kondisi krisis seperti ini gimana kondisi normal kita mau bertemu lebih cepat gitu nah itu yang kita pengen coba apa namanya gali lebih jauh di masing-masing bisnis dari masing-masing klien apa yang kita bisa kembangin dari bisnis mereka masing-masing gitu tapi sekarang karena kita webinarnya untuk general nanti ada at the end of the webinar ada apa kayak survey monkey gitu buat kita lihat kira-kira bisnis apa yang kira-kira bagus buat teman-teman sekalian berkembang gitu kalau mau stick to your business oke we will find your solution for your business oke ini agendanya pertama pencanaan anggaran keuangan kedua catatan jurnal transaksi keuangan tiga pengolah catatan persediaan within this materials kita bakal ada beberapa key pointers yang mungkin bisa kalian teman-teman coba take highlight siapa tau nanti pas at the end of the session bisa buat jadi bahan menjawab pertanyaan yang mungkin nanti dapat voucher buat kesempatan beli jurnal.id lebih murah gitu sama pre-consultation sama grace consult oke jadi sementara kita mau merencanakan anggaran keuangan tapi apakah Anda udah yakin yang Anda cari dari bisnis Anda itu apa gitu sebentar kita mau jual online sebentar kita mau jual offline sebentar kita mau jualan online di tempat lain tapi sebentar kita refer mouth-to-mouth bisnisnya sebenarnya fokus kalian itu apa sih gitu banyak pilihan bisnis yang membuat kalian berpikir apa saya coba semuanya aja ya biar saya bisa bertahan gitu terus anggarannya gimana anggarannya jadi kemana-mana dong jadi siapa yang mengerjakan akuntansinya siapa yang mengerjakan apa sistem bisnis yang akan strategi yang akan kalian terapkan gitu nah kalau semuanya mencar-mencar jadi kalian anggarannya juga mencar-mencar gitu gak kemana-mana bagaimana kita harus mantapkan bisnis kita dan anggaran kita agar kita dapat berkembang menjadi profit nah ini saya kurang bisa bahasa Mandarin jujur bilang cuman apa namanya ya krisis itu sebenarnya kesempatan dari kesempitan lah gitu jadi walaupun ada danger wici itu ada danger tapi ada opportunity juga disitu gitu jadi saya selalu melihat dari krisis 98 itu contoh banyak orang yang apa namanya pemain saham khususnya ya kalau saya pemain saham justru kesempatan yang bapak cuan dari sana katanya jadi terus saya kayak kenapa gitu karena ternyata yang jual banyak panik ya kita beli aja yang murah paling murah berapa ketahuan ntar akan naik nah ini kan kasusnya karena dia punya anggaran yang kuat untuk menampung uang seperti itu dan biaya kehidupan sehari-hari sudah tercukupi nah itu salah satu cara menghandle krisisnya ya cuman untuk teman-teman yang masih pengen menujuang di bisnisnya itu kita gak bisa menyesali nasib gitu maksudnya aduh anggaran saya gak cukup nih buat beli saham gitu karena mungkin belum familiar juga atau terlalu beresiko jadinya kita harus gimana sih caranya gitu untuk mengembangkan bisnis kita gitu ya kalau Pak Abdul Rahman Wahid presiden keempat kita RI bilang jangan menyesali kita harus mengubah keadaan kita apa menyesali nasib itu tidak akan mengubah keadaan tapi terus berkarya dan perjalah yang membuat kita berharga gitu jadi I know maybe at the end of the tunnel pasti adalah cahaya cuman jangan pernah menyerah untuk tetap berusaha gitu tapi kita lihat juga nih usaha yang benar-benar bagus apa sih gitu sebenarnya mungkin banyak pilihan usaha yang kita bisa lihat di dewasa ini ya sebenarnya orang Malaysia-nya di mana sih gitu nah ini masalahnya potential losers-nya leisure-nya itu di sini gitu tourism atau leisure kurang bagus ya jadi bisnis ini tuh kalau bisa apa namanya kita lihat jangan sampai dia kesalahpilih bisnis lah dalam anggaran itu jangan sampai kita menganggarkan cukup banyak modal untuk sesuatu yang sebenarnya tidak bagus gitu di sini saya juga belajar dari medan saham ya kalau kita belajar medan saham kita tahu bisnis mana yang jalan seperti kris konstruksi atau real estate itu sebenarnya untuk jangka panjang bagus tapi kalau untuk sekarang apakah masih bagus gitu nah itu kita harus cari celahnya gimana sih kita harus bisa tetap berhasil di saat itu gitu ada banyak caranya nanti saya bisa coba bantu rekapin gimana caranya dari potential losers ini menjadi justru kita bikin strong basis point dulu untuk jadi ke depannya lebih bagus lagi gitu kayak manufacturing non essential ini dibilangnya potential losers gitu tapi there is no light at the end of the tunnel gitu maksudnya apakah benar-benar harus putus putus asa dan gak bergerak kemana-mana nah tadi seperti Pak Basi dan Wahid ya jangan seperti itu gitu pasti ada caranya nah ini kita bakal mau coba bahas bareng sama teman-teman potential winners ini ibaratnya something yang kita bakal dapat untung selalu ya jadi maksudnya dalam saat ini banyak orang pasti akan membelinya lah gitu nah ini jangan sampai kita apa namanya lupa kalau misalnya ada kesempatan dalam kesempitan mungkin mau beralih bisnis atau mau coba membangun bisnis baru juga gitu nah itu kita coba kembangkan disini gitu nah kebetulan Grace Consult itu udah coba membangun bisnis beberapa bisnis dari apa namanya small medium enterprise sampai medium enterprise gitu dan kita bikinnya itu ya step by step sih kita ngembangin accountingnya ngembangin financial apa strateginya terus ajaknya juga kita kembangin so in essence kita bantu mereka biar bisa apa namanya bertumbuh lah dari small jadi medium sampai kalau gede kebetulan ada pengaman juga jadi enterprise itu kita bisa bantu disitu terus nah ini sebenarnya key pointers yang saya pengen kasih ke bapak ibu sekalian ya jadi sebenarnya mungkin karena kita gak bisa interaksi dengan orang-orang normal terus abis itu kita juga harus namanya apa ya gak gak bisa jualan lah gitu maksudnya kalau jualan tuh harus webinar atau jualan juga harus online meeting gitu nah itu harus cari caranya gimana gitu nah salah satu marketing ad-nya itu yang kita bisa available adalah facebook ads instagram ads nah terus enabler-nya itu gimana sih jadi ketika ntar customer sudah memilih dari facebook ads dan instagram ads kan pasti mereka mengunjungi either website kalian atau toko online kalian ya adalah sadar ada tokopedia ada bukalapak macem-macem nah ini coba bisa cari disini sih gitu terus good news-nya jurnal itu bisa bantu jualan bantu jualan bapak ibu dengan mengontrol stoknya nah stoknya ini nanti bisa ke forstock.com dimana forstock.com ini membantu penjualan bapak ibu dari satu platform untuk semua Bukalapak e-commerce-nya itu ya jadi misalnya e-commerce Tokopedia e-commerce Bukalapak itu dikombin jadi satu jadi inventory-nya tuh bisa dimanage dari satu point warehouse gitu nah satu warehouse ini bisa handle berbagai macam e-commerce cara bersamaan dan habis itu di connect ke jurnal.id sehingga nanti pada saat pembukuannya itu jadi langsung real time online bisa ngecek gimana sih caranya stok saya tuh bergeraknya gitu apakah saya harus nge-tok lagi atau enggak gitu nah itu kalian bapak ibu bisa coba manage dari situ gitu nah habis itu delivery app-nya itu kita selain yang terkenal dengan project online warna hijau itu kita juga ada delivery help pakai help ya dari free app-nya kebetulan ini salah satu kalian saya juga yang membantu untuk lebih murah mengirimkan ke dalam kota dan luar kota intercity gitu nah ini saya udah janjian-janjian juga sama CEO-nya Pak Ino untuk bantu teman-teman yang kira-kira kalau mau jualan lewat platform online itu bisa kontak ke health nanti dia bantu buat apa namanya jualan secara online-nya lebih cepat ya jadi ngirim ngirimnya juga diprioritaskan gitu nah ini kita pengen bikin platform dimana ketika teman-teman decide untuk berubah jalur ah udah saya mau remote business aja semuanya jadi teman-teman kalian juga bisa nikmatin dimana setiap pegawai teman-teman atau bapak ibu itu bisa langsung online secara real time di rumah gitu jadi gak usah nunggu something yang harus di kantor dulu harus lewat buka server dulu di kantor gitu atau harus connect apa namanya ke server dulu gitu nah ini something yang kita coba bikin platform dimana semuanya bisa online real time asal ada wifi asal ada laptop asal ada handphone semuanya bisa jalan gitu yang ini saya juga develop solusi ini buat klien saya di toko Glodok ya sama Mangga 2 ya puji Tuhan mereka ini sih coba implementasikannya gitu nah ini yang kita tanya coba jantar ke teman-teman nah tadi bagaimana jurnal.id dapat membantu anda ini kalau teman-teman mau coba coba aja masuk ke jurnal.id masukin kode referral grace nanti kita bisa belajar bareng dimana cara bikin pembukuannya jadi lebih bagus ya dari sisi online dan remote itu jangan khawatir teman-teman servernya ini kita di jurnal.id pakai amazon web service jadi quite secure udah gitu apa namanya bisa actually handle multiple users at the same time maximum five users untuk enterprise tapi bisa lebih kalau pay some subscription fee udah gitu basically apa namanya ada real time juga live chat untuk bantu solusi kalau tika bapak ibu bingung kalau pakai jurnal.id itu jadi if there were no one to help you ada jurnal.id yang bakal bantu bapak ibu di tempatnya masing-masing nah kebetulan juga jurnal.id ini dia ada manajemen anggarannya kenapa? karena kita pengen tahu sebenarnya ada gak sih benchmark kita melakukan pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan jadi jangan jadi jangan sampai nanti kita genjot terus marketing tapi taunya pemasukannya gak ada gitu nah itu yang kita pengen coba lihat dari manajemen anggaran nah kebetulan manajemen anggaran ini kita juga ada dua macam ada yang per proyek jadi kalau bapak ibu proyeknya real estate bangun rumah itu bisa simplify your project dengan anggaran ini gitu atau proyek lainnya kayak misalnya proyek promo lebaran proyek promo lebaran harganya diskon misalnya 50% atau 20% nah ini kan pendapatannya bisa di adjust nanti kita bisa buat proyeknya seperti apa sih dari promo lebaran itu ini bakal membantu banget sih buat bapak ibu lihat sukses gak sih ancar-ancarnya gitu untuk overallnya anggarannya juga ada tuh buat semua perusahaan yang baru jadi setiap proyek itu nanti bakal keintegrate ke sini dan akan kekehatan actual versus anggaran gitu sedikit tentang guys consult kenapa kita anggarannya bisa bangun bareng ya karena kita result based solution values kita jadi jangan sampai kita kasih solusi something yang gak ada hasilnya itu apa gitu jadi bisa kita ukur lah kalau kita kasih solusi itu sebenarnya kita mau increase your growth atau revenue nya itu berapa persen kebetulan klien saya ada sih yang pas itu tubuh lah lumayan 30% dalam beberapa bulan ketika kita coba perbaiki marketing site terus terus abis itu selain result based solution kita ada integrity juga jadi data yang kita dapatkan itu harus koheran dengan solusi yang kita propose gitu jadi jangan sampai apa namanya datanya gak terintegrasi gitu dengan apa yang kita anjurkan gitu jangan sampai data bilang lain solusinya apa gitu karena itu kita perlu pengalaman bisnis yang cukup mumpuni di industri nya itu dan juga untuk mengerti apakah data yang ada tersebut itu bisa diolah lebih baik atau tidak gitu kalau datanya tidak bisa diolah berarti kan solusinya kan jadi menimpang gitu nah itu yang kita handle juga gitu dari data terus abis itu ketiga values kita adalah cost effectiveness jadi kita value your time and cost to work with us jangan sampai cost yang dikeluarkan itu bapak ibu juga gak bisa ukur gitu hasilnya seperti apa gitu apa efeknya apa sih gitu ini komitmen kita buat bapak ibu sekalian gitu jadi kebetulan Grace Consult ini terregistrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia jadi atas nama kantor jasa akuntansi Grace Consult sendiri gitu saya juga adalah member dari IAI dan Data Science Indonesia terus kita juga official partner dari Juralup ID Number One Accounting Software Indonesia gitu untuk free 30 30 Minutes Consultation nanti pas di webinar ini bisa saya kasih pertanyaannya nanti buat travelnya gitu buat free 30 Minutes Consultation oke lanjut ke pecatatan jurnal transaksi keuangannya jadi kenapa sih pakai jurnal transaksi keuangannya bapak ibu sekalian karena kita lihat bahwa sekarang ini kalau kita mau jualannya cepat kita mau apa yang kita dapat hasilnya sekarang itu bisa diukur gitu jangan sampai kita udah numpuk modal banyak taunya gak jalan ini susahannya gitu jadi kita ada laporan laba rubi secara real time untuk membantu monitor bisnis bapak ibu sekalian selain itu kita juga ada laporan raca secara real time untuk membantu monitor posisi aset dan hutang bapak ibu sekalian jadi jangan sampai hutangnya banyak tapi bisnisnya jalan cuman abis itu suffer at the end of the day kita gak mau seperti itu terus laporan cash flow juga kita ada real time ini juga make sure cashnya cukup atau enggak sih buat kita genjot bisnisnya nah genjotnya itu mau kelar mana mau kelar operasional investing atau mau nambah dari financing kalau kurang ini ya cuman kalau financing mungkin harus minggu dulu nih dengan banknya mumpung lagi covid siapa tau dapet platform tambahan ya gitu terus abis itu segala dokumentasi di jurnal dilakukan secara paperless jadi jangan khawatir gak bisa di approve gitu atau enggak apa namanya ya harus ketemu bosnya dulu gitu nah ini kita bisa monitor tanda tangannya itu gimana sih kita mau di customize gitu jadi tanda tangan sales managernya disini Natalie Kuhn ini buat approve penjualannya gitu nanti di setiap modul ada beda-beda nih jadi kalau misalnya penjualan yang approvernya sales manager pembelian purchasing manager nah ini otorisasi tanda tangannya pun dimonitor penggunaannya untuk dokumen apa aja gitu jadi dokumennya bisa pilih juga sales order atau purchase order atau apa gitu nah ini yang membantu mempermudah secara real time jalannya seperti apa sih gitu bisnis bapak ibu gitu jangan sampai jalannya one man show juga gitu tapi lebih kayak saling control check gitu kalau misalnya ada pembelian atau penjualan yang perlu diperhatikan kita bisa lihat dari sini gitu terus abis itu ini kita apa tentang diskon ya jadi diskonnya itu di setiap transaksi bisa dari total atau diskon per baris gitu terus abis itu kita juga ada fitur pajak jadi pajaknya ini kita bapak ibu kalau ada PPH 23 PPN semuanya lah PPH 21 PPH 2 service charge itu semuanya bisa dimasukin di sini jadi udah ada rumusnya gitu setiap kali transaksi tinggal klik aja ntar di bagian pajak di sini di pajak sini nanti akan terlihat apa optionnya gitu ketika udah disetap pajaknya pajak apa gitu jalan kata lain untuk permudahnya setiap baris tuh bisa dipotong pajak atau enggak gitu nah ini cukup jarang di burad accounting software pernah saya pegang yang gratisan terutama itu enggak ada handle seperti ini gitu jadi secara gitu jurnal bisa jadi opsi buat bapak ibu sekalian buat bantu fitur pecatatan menurut sesuai dengan pajak yang berlaku ya gitu terus udah gitu ada diskon per baris juga jadi nanti diskon per barisnya ini membantu mempermudah diskon misalnya jual barang sama jasa kan kita mau beda nih diskonnya nah itu juga bisa oke terus pengelolaan catatan persediaan jadi setelah kita udah tau catatnya secara online seperti apa kita udah tau kita mau invest kemana perencanaan anggarannya jadi kita juga abis itu lihat apakah kita belum perlu maintain persediaan yang cukup banyak karena itu kan menyangkut cash flow bapak ibu sekalian ya nah kebetulan di jurnal itu adalah manajemen persediaan juga jadi selain manajemen anggaran manajemen laporan keuangan juga terus ada manajemen persediaan nah di persediaan ini thank god sih saya memakai jural.id lumayan gak ada kompan lah gitu jadi saya bisa lihat stok yang tersedia itu 45 jenis itu apa aja sih gitu saat ini ya dan itu simplify banget gitu terus abis itu ya segera habis stoknya apa aja sih saya juga bisa lihat disini udah gitu 57 jenis stok yang habis itu apa gitu terus daftar gudang saya bahkan bisa punya gudang macem-macem gitu jadi kalau misalnya saya mau separate setiap e-commerce ada gudangnya sendiri bisa atau even saya mau bikin gudang work in process gudang barang mentah gudang barang jadi itu juga ada gitu jadi semuanya bisa customize dan itu bisa dilakukan stok op 6 jadi gak buat saya tuh jadi buat lihat stoknya itu tenang gitu kebetulan kayak saya ada yang F&B dia ada franchise juga dari luar negeri dan bantu buat maintain stoknya dia gitu nah kan harus gerak cepat ya karena satu hari itu stoknya harus kita maintain gitu ya thank god sih dia akhirnya jadi bisa lihat banyak uang matinya dimana karena ada laporan produk stok ini gitu dan kita lakukan stok op 6 setiap akhir bulan untuk membantu dia melihat sebenarnya akhir bulan itu performance dia persediaannya ada berapa sih apakah eksesif atau enggak gitu nah itu yang kita coba bantu sih gitu terus yang abis itu ini adalah multiple gudang jadi kalau mau lihat setiap gudang itu ada isinya apa aja sih barangnya itu bisa langsung ada real time-nya terus abis itu fitur bundling product jadi bundling product ini apa namanya buat paket ya paket hemat jadi kayak misalnya di MACD ada jual franchise ada jual minuman ada jual burger nah ini juga membantu bapak ibu buat jualan gitu jadi kalau misalnya tadi ada promo lebaran buy one get three gitu ya bisa diatur disini gitu jadi bisa dibantu hitungannya berapa sampai ke costnya jadi jangan sampai jualan udah jualan genjet-genjet terus tapi costnya enggak kehitung gitu kalau itu enggak sih jadi di jurnal kita bisa hitung costnya berapa HPP-nya harga pokok penjualannya jadi ketika apa bapak ibu melakukan penjualan itu ketahuan gitu costnya berapa jadi walaupun promo promo-promo jangan sampai merugi gitu nah itu kita bantu dari fitur bundling product tadi saya sudah sempat sedikit jelasin tentang stock of 6 ini bantu bapak ibu buat make sure kondisi di lapangan itu bagus terus dan untuk mengaudit kinerja lapangannya bapak ibu gitu ini bisa manufaktur bisa dagang makanan gitu jadi stock of 6 itu ada berbagai macam cara ya jadi kita juga bisa stock of 6 di kantor misalnya bapak punya kantor cabang atau ibu kantor cabangnya di outletnya di blok M gitu misalnya satu lagi di taman anggrek satu lagi di mana gitu nah itu stock of 6 bisa terpisah di tempat-tempat itu masing-masing gitu dan itu akan jadi ditanggung jawaban masing-masing outlet gitu apakah stocknya itu udah udah pas atau belum sih di setiap outlet gitu nah kalau misalnya udah pas kita perlu kirim barang atau enggak gitu nah itu mempermudah bapak ibu sekalian ini mau lakukan perharian perbulanan permingguan bebas nanti dibuatkan SOP nya juga untuk membantu bapak ibu buat make sure bisnisnya jalan terus gitu jangan sampai eksesif cash flow nya nah jadi dari kesimpulan itu kan Jural.id tuh udah compile semuanya gitu di luar anggaran laporan keuangan transaksi di harian terus sama juga buat manajemen persediaan nah masalahnya di server atau software yang lain tuh enggak ada tuh yang bisa bantu semuanya tuh secara real time gitu nah untung ada Jural.id ya dengan harga cukup reasonable bisa bantu secara bapak ibu mobilitas real time nya gitu jadi ada klien saya yang pake ini buat point of sales nya doang ada yang pake buat gudang nya doang nah ini bisa bapak ibu pertimbangkan sebenarnya cocoknya dimana karena kita juga gak mau 100% bisnis kita kenapa-napa ya tapi in essence maksudnya jangan sampai nanti apa modul-modul bagian-bagian itu tidak saling berhubungan gitu tapi yang bersamaan saling berhubungan cuman secure gitu nah kalau secure bisa mungkin modul buat sales doang modul buat gudang doang modul buat apa gitu tapi in essence di jurnal kita bisa bantu develop semuanya karena udah siap gitu nah kenapa sih siapnya itu dimana gitu ini ada API integration jadi kalau misalnya apa ada penjualan dari bank mana bank CIMB BCA BMI mendiri ini bisa masuk ke jurnal jadi bapak ibu gak usah pusing nanti ini jualan dari mana ya gitu itu kan bisa ketahuan nanti bisa kita reconcile di banknya gitu udah gitu kalau dari four stock juga bisa combine ke jurnal nah four stock ini tadi salah satu solusinya ya jangan sampai dia apa namanya kayak lupa gitu maksudnya lupa ini udah jualan dimana ya kalau kita kan masukin satu satu udah gitu aduh yang tokopedia kemarin udah belum ya karena gitu terjadiin lagi jadi kayak oke gitu quite troublesome gitu nah untungnya ada four stock ini jadi kalau four stock dia ngebantu buat jurnalnya ini masuknya secara real time gitu nah ini juga bisa pakai google sheets jadi semua yang transaksi manual di google ini bisa masuk di google sheets terus abis itu ditransfer ke jurnalnya sendiri gitu jadi dengan kata lain transaksi penjualan atau pembeliannya itu bisa dari google sheet nanti ditransfer dari four stock ke google sheet terus ke jurnalnya nah kalau udah kayak gitu dari jurnal apa sih hubungannya ke klik pajak kalau misalnya bapak ibu mau bayar pajak atau mau lapor pajak tinggal ke klik pajak aja itu free untuk 50 transaksi pertama ya untuk ppn sih nah itu nanti dia bisa bikin lapor pajaknya for free gitu tapi kalau lebih dari 50 harus bayar gitu oke ini yang ditunggu-tunggu jadi kita dapet diskon nih kalau buat para peserta yang hadir saat ini kalau mau berlangganan 12 bulan bisa free 60 hari diskon 35% kalau miniman berlangganan 6 bulan free 30 hari diskon 15% miniman berlangganan 3 bulan free 30 hari diskon 10% harganya bisa dipilih harga enterprise atau pro atau starter gitu jadi nanti detailnya mau yang enterprise atau pro atau starter karena setiap package itu kemampuannya beda-beda gitu kalau tadi yang saya jelasin itu enterprise dia karena ada multi gudang lebih lengkap kalau yang pro itu dia gak multi gudang ya terus abis itu kalau starter gak ada gudang jadi mungkin lebih kayak ke perusahaan jasa kali ya gitu 10% discount jika banding dengan great consult service gitu oke ini ada question comment boleh kita dikasih tahu terus abis itu boleh bantuan teman-teman untuk isi survey ini ya kira-kira ada yang apa surveinya mau tentang kesulitannya apa mau di konsolat pribadi atau gimana gitu atau juga kalau mau sharing di sini juga boleh kita coba bantu bisa kita handle agar bisnis Bapak Ibu bisa bertumbuh gitu ya terima kasih teman-teman sekalian baik terima kasih banyak Ibu Grace untuk sharingnya pada hari ini ya kira-kira Ibu Grace ada yang mau ditambahin lagi mungkin dari kami dari saya sih dari Grace Consult lebih gini lebih lihatnya gini kalau misalnya Bapak Ibu bingung ke depannya itu mau seperti apa gitu ya karena kan saat seperti ini kan saat ya benar-benar aduh kayaknya susah jualan gitu nah ini saran saya sih jangan menyerah gitu tetap jualan aja bagaimana caranya terus abis itu ya bagaimana caranya itu nanti kita juga bahas bareng one-on-one terus abis itu apa namanya tetap ini sih semangat gitu karena saya gitu kan malah dapet klien juga gitu beberapa dari masa covid ini gitu nah jadi maksud saya what you are right now itu doesn't define what you are going to be gitu jadi tapi what you are doing right now bisa define what you are going to be gitu jadi jangan sampai udah terus asa duluan gitu jangan udah kalah sebelum bertanding tapi lebih kayak coba dulu deh gitu apa yang bisa dikerjain entah buat perusahaan bapak ibu entah buat klien bapak ibu entah buat keluarga bapak ibu yang penting semuanya tuh apa diusahakan dululah jangan menyerah dulu dan untungnya ada jural load ID yang bisa bantu simplify your business biar kalau debitnya makin banyak atau masih mau coba-coba dulu bisa coba lihat dari softwarenya bisa trial nah dari situ kita juga bisa bantu bapak ibu diguide secara online mau gini gimana gitu oke makasih banyak untuk sharing-sharingnya mungkin kepada bapak ibu peserta yang punya pertanyaan baik mungkin secara bisnis ada kendala atau mungkin ada butuh tips atau bagaimana mungkin bisa langsung tanyakan aja kita untuk sesinya bisa pertanyaan bisa melalui Q dan A selama bisa langsung ngobrol juga dengan ibu Grace oke ini ada pertanyaan pertama mau tanya bu cash flow yang ekseksif sebetulnya seberapa besar sih oke itu pertanyaan terima kasih Meidi jadi sebenarnya kita selalu ngitung dari total operasional aktivitasnya jadi misalnya gini per bulan bapak ibu kan ada laporan nabar uginya kan ya nah laporan nabar uginya itu kita lihat apa namanya seperti penggunaan expensesnya berapa yang bisa dihutangin berapa yang bisa dipiutangin berapa nah dari hutang-piutang itu dapatlah cash flow operasionalnya berapa kan jadi dari laporan cash flow dari operasional itu kita bisa tahu sebenarnya yang dipakai buat operasional itu berapa sih per bulan jadi kita gak usah nabung begitu banyak buat maintain operasional tapi kita gak tahu sebenarnya operasionalnya sebenarnya cuma perlu segini loh gitu karena ternyata dari hutang-piutang itu kita bisa nutup buat beberapa bulan ke depan gitu jadi jangan sampai what you have right now misalnya cash flow nya 100 juta biaya operasionalnya untuk macam-macam itu misalnya 30 juta berarti hitungannya bapak ibu punya apa cash flow untuk cadangan 2 bulan ke depan gitu nah itu jangan sampai tahu-tahu cadangan itu bagus gitu tapi kalau eksesifnya itu kalau tika udah kondisi udah normal atau udah membaik gitu tapi gak dipakai buat yang lain gitu cash flow nya gitu jadi jujurnya sih saat ini mendingan cash flow nya di maintain dulu aja sih jangan terlalu boros karena basically untuk operasional lebih penting tapi kalau misalnya eksesif itu kalau misalnya habis itu malah dipakai buat yang lainnya ya yang gak membangun bisnis yang malah buat leisure gitu apalagi di saat seperti ini gitu saya sarankan jangan dulu coba tahan dulu mendingan invest dulu karena itu waktu untuk beli tapi harus tetap bertahan jangka panjang gitu kira-kira jangka panjangnya itu operasinya sampai berapa sih gitu jadi misalnya orang kan bilang ada yang sampai 2 tahun gitu kan yang saya tidak akan berakhir 2 tahun saya tidak tahu tapi saya berharap tidak tapi kalau misalnya kayak gitu berarti kan kita harus coba mikir bagaimana cara muter uangnya muter uangnya ini yang kita pengen make sure jangan sampai apa ya jangan sampai gak keputer uangnya kita udah eksesif kita gak invest ke marketing gitu kalau misalnya kita bisa puter 3 kali operasional udah di keep setiap maksudnya 3 kali biaya operasional udah kita keep cash flow-nya 3 bulan atau 6 bulan lah kalau misalnya mau lebih secure lebih itu sisanya setelah itu kita pakai buat pengembangan usaha gitu itulah caranya kita mau tumbuhnya itu gimana gitu mungkin dari saya itu ada yang kurang jelas atau ada yang mau pertanyaan lain gimana ibu Medini apakah sudah cukup baik kita lanjut ya pertanyaan ini adalah pertanyaan dari ibu Novi saya mau coba pakai software dulu bisa gak soalnya penjualan saya ada yang sistem direct dan konsinyasi biasanya susah memasukkan yang konsi kalau pakai software beli begini oh konsinyasi itu maksudnya seperti apa ya kalau boleh tahu ibu Novi ibu Novi bisa langsung ambil aja mungkin kalau memang pertanyaan bisa langsung titip jual iya titip jual jadi kan POSnya udah ada belum sih maksudnya gitu atau pakai POS lain ya disini sih dibilang sebulan baru bayar atau ibu Novi mau langsung ngobrol boleh dulu pakai Moka oke jadi ini sih kalau mau coba pakai software bisa kita ada POSnya juga kalau mau pakai Moka dia bisa integrate juga terus kalau konsinyasi kalau kita tuh biasanya gini kalau pas jualan kan kita bisa nitip barangnya nah ini barangnya tuh langsung dianggap terjual atau enggak sih gitu nah itu bisa pilih sih disitu udah gitu apa namanya kalau misalnya dia mau barangnya apa namanya di di fitur gudang kan ada memang think you Pak Alif terus abis itu yang saya pengen tekankan sih sebenarnya bisa di take note gitu jadi setiap setiap jenis barang yang dikonsinyasikan itu bisa dibedakan kodenya udah gitu kita bisa tahu dia tuh apa namanya bisa terjual atau enggak gitu jadi jangan sampai jadi tiap jadi tiap lagi tuh kita ada satu gudangnya gitu dan itu kita bisa bantu buat bikin Bapak Ibu jualannya juga lebih terjamin ya jangan sampai apa namanya gak gak terjual atau gak tercatat gitu jadi kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan kalian salah dengan pas juga sih dia jualannya kan di Bekasi udah gitu dia membuka di Surabaya nah dia bisa bikin gudang di Surabaya konsinyasi terus abis itu apa namanya dianggap satu agen itu satu gudang gitu nah terus abis itu tinggal dilihat aja penjualannya berapa dari gudang itu terus udah kelihatan dia cost of goods soldnya berapa sellingnya berapa dari kerja setiap gudang tersebut dengan memakai fitur tagging dari journal.id terus abis itu kalau udah kejual bisa langsung ngurangin barang di gudang tersebut jadi semuanya real time sih gak apa namanya gak asal gak asal nunggu-nungguan gitu tunggu telpon bener gak kejual segini atau gak harus dimonitor chatnya kita harus join ke grupnya dia buat lihat penjualannya dia berapa gak gitu sih jadi kita lebih kayak lihat di sistem dia pegang handphone dia dia bisa coba pencet sales order sales invoice dan maintain itu kalau dia udah pencet sales itu nanti langsung gudangnya kepotong stoknya stoknya kepotong udah gitu nanti bisa kelihatan hasilnya tuh seperti apa sih jadinya gitu jadi jangan sampai nanti ya ketanggungan performancenya dia jadi pertanggungan pertanggung jawaban dia tuh di handphone dia atau di laptop dia you can actually perform transaction from those gadgets gitu on real time basis ya asal ada wifi gitu mungkin itu aja sih ada yang kurang jelas atau mau ditambahkan dari Bu Novi oke gimana Bu Novi baik sambil menenggu kita oke cukup jelas dari Bu Novi baik selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Desi Bu Gris kalau saya mau menjalankan accounting service artinya memberikan pelayanan ke beberapa perusahaan berarti bisa menggunakan software ini ya tadi disebutkan maksimum sampai berapa perusahaan ya wah mau accounting service juga congrats ya ada ini sih banyak sih to be honest jurnal kasih saya flexibility sampai ya beratus perusahaan lebih mungkin ribuan lebih bisa tapi yang penting kepegang aja gitu jadi jangan sampai gak ke control lah ya nah kegunaannya ini enak sih jadi apa namanya kegunaannya dari jurnal tuh ya supportnya lumayan oke banget udah gitu kita juga bisa dibantu dari cari klien juga be honest terus habis itu kita juga bisa ngembangin berbagai macam proyek lainnya gitu jadi kita gak monoton cuman jualan accounting software doang tapi lebih kayak kita mau ngembangin perusahaannya apa sih gitu itu dari value saya dari consulting gitu mungkin ada pertanyaan lain atau kurang jelas Bu Desi oke dari Bu Desi sudah sudah jelas kok sudah jelas terima kasih oke baik mungkin ada pertanyaan selanjutnya kalau misalnya memang gak mau ngetik di chat juga gak apa-apa bisa langsung diambil aja bisa langsung ngobrol untuk sesi pertanyaan sih kita bisa seputar bisnis bisa seputar tentang pembukuan atau mungkin yang ada kendala selama covid ini gitu mungkin Bapak Ibu kita kan sebenarnya semuanya tahu gitu di masa seperti ini kira-kira semuanya pasti punya masalah sama kendala tersendiri cuman kalau memang ada yang mau di sharing juga boleh langsung di ambil aja ayo kita tunggu untuk sesi pertanyaannya oke mungkin ada pertanyaan dari saya deh ya jadi kalau yang bisa jawab nanti dapat voucher buat langganan jurnal.id lebih murah ya boleh lulusan gimana enggak saya ada ajukan pertanyaan buat para attendees kita jadi kalau misalnya bisa berhasil menjawab bisa menggunakan jasa Grace Consult lebih murah baik itu saya buka dulu pertanyaannya ya Bu oke ada satu pertanyaan pertama kita langsung pakai lisan aja ya Bu ya boleh boleh oke yang pertama itu sebutkan tiga value dari Grace Consult ayo Bapak Ibu yang bisa menjawab kira-kira kira-kira tadi saya sudah sebutin ya ada solusi ke keyword ke pointers ya terus ada apa gitu mungkin ada yang bisa jawab enggak ya 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 Medi benar cost efficient terus apa lagi ada tiga sih cost efficient dari Bu Medi ini solusi berbasis data ya betul terakhir oh Medi top of the class gimana nih Bu Grace coba-coba nih terjawab satu lagi lu Pak ayolah Medi ikul IQ IQ lu kan oke oh ini dari Bu Medini sih dari Bu Medini kurang satu lagi nih Bu Medini gimana Bu Grace yaudah oke dapet vouchernya deh 30% discount dengan Grace consult dan jural.id congrats ya Medi oke nanti dikirim ya Bu Grace ya vouchernya ya iya sure ini ada pertanyaan lagi kita mau pertanyaan dari Bu Grace atau mau dari Pak Rangga dulu nih oke thank you Medi oke Rangga sekarang ini yang berat itu banyak vendor minta pembayaran cash sedangkan bank banyak yang gak mau memberi pinjaman baru solusinya bagaimana ya kalau memang vendor minta pembayaran cash kita bisa kalau klien saya sih ada yang barter sih to be honest jadi dia juga barter barang gitu atau jasa ya nah ini kalau memang mau dapet ekstra cash in essence bisa berbagai macam cara kalau dari klien saya sih dia akhirnya decide buat bikin kerjasama lah di situ sama entity yang lain terus abis itu entity yang lain ini yang bantu cari data dananya gitu jadi entity yang lain ini misalnya dalam bentuk PT PT nya itu dia punya aset misalnya 10 miliar gitu nah itu yang nanti diagunkan ke bank gitu jadi jangan sampai kita gak tau gitu maksudnya kita gak punya gak punya jalan gitu jadi kerjasama lah coba cari koneksi cari kenalan yang kira-kira dipercaya untuk bantu kalau perlu dapet pinjaman dari bank gitu tapi saya saranin jangan sampai apa namanya kita terjerumus ke hutang gitu sih kebetulan di Juralet ID juga ada kerjasama dengan P2P lending ya kayak Coinworks dan itu dia bisa lihat secara real time apa namanya pembukuan Bapak Ibu apakah layak untuk menerima pinjaman itu gitu jadi kalau memang belum layak menerima pinjaman nanti bisa diatur lah ke P2P yang lain gitu cuman salah saya kalau boleh diusahakan pembukuannya rapi dulu udah gitu kalau pembukuannya udah rapi gimana sih caranya kita bikin apa namanya menarik investor lah untuk meminjamkan uang kepada kita gitu jadi not the other way around jangan minta dulu baru benar di pembukuan tapi rapiin dulu baru minta pembukuan gitu oke itu sih mungkin ada lagi pertanyaan atau iya ada yang kurang jelas oke kalau gak ada yang bertanya kita lanjut pertanyaan kedua sebutkan tiga keunggulan dari jurnal ID ayo tadi saya udah sebutin tuh yang bisa reka ayo ayo gimana saya coba jawab ya nama saya Desi tadi untuk beberapa perusahaan yang pasti terus bisa tahu arus kasnya ya sehat atau enggak ya terus sama bisa menghitung apa pajak secara langsung ya gimana oke oke jadi yang banyak perusahaan itu maksudnya kalau kita jadi accountnya accounting service-nya ya tapi kalau misalnya mau banyak perusahaan dalam satu wadah kolomerasi ya ibaratnya ya jadi ibu punya perusahaan F&B habis itu punya perusahaan tas punya perusahaan lain itu juga bisa gitu digabung itu saya mau clarify itu terus lain itu jurnal juga bisa real time juga ya dan itu bisa dipakai banyak orang secara bersamaan di multiple location nah karena Bude sih udah menjawab ya benar oke nanti untuk adiannya bisa langsung claim di ibu Grace ya nomornya tertara di layar atau instagramnya ada at Grace console ID boleh dikirimin nomor HP sama emailnya yang pemenang tadi ibu Medini sama ibu Desi mau dicatat nomornya oke terima kasih oke selamat ibu Desi ya terima kasih ada pertanyaan lagi sambil menunggu pertanyaan dari kami selanjutnya dari Pak Alphons ya Alphons thank you for joining pertanyaan dari pengalaman ibu Grace opsi restrukturisasi hutang apakah yang sudah dikeluarkan oleh bank untuk UMKM sebenarnya kalau restrukturisasi pengalaman saya to be honest untuk zaman sekarang ini ya itu tuh bergantung pada kesiapan aset dari perusahaan tersebut gitu jadi kalau misalnya personal dia lebih lihat aset perusahaan atau aset personalnya tuh seberapa banyak sih untuk menanggung restrukturisasi tersebut gitu nah opsinya itu bisa ya maybe Alphons lebih paham lah lebih honest ini kayak bisa buat memperpanjang tenor atau mengurangi biaya bunga banknya gitu jadi kalau dari kita sih kebetulan klien saya tuh ada yang dia dapet pinjaman buat cash flow maintain cash flow itu sudah dari DBS nah dia tuh bisa bantu kayak cuman bayar buat operating cash flow jadi lihat pembukannya terus dia kasih over 60 juta lah gitu buat sebulan nah itu bunganya lumayan tinggi sih to be honest kayak 1,5-3% lah per bulan gitu terus habis itu apa buat make sure cash flow dia jalan buat sebulan ke depan gitu tapi kan kalau gak ada penjaman kan repot nih jadi tujuan restrukturisasinya gak tercapai gitu jadi kalau mau restrukturisasi saran saya ya ke banknya jangka panjang dengan ada aset sih kalau gak ada aset mungkin cash flownya bisa dibantu pembayarannya gimana gitu terus kita bisa bantu negosiasinya juga dari laporan keuangannya terus udah gitu kita juga bisa lihat aset apa sih yang dijaminkan gitu ada appraisernya juga kebetulan saya kadang kenal appraiser yang bisa bantu ke bank apa kira-kira mau kasih pinjamannya berapa sih atau diagunan agunkannya jadi nilai berapa itu kita bisa bantu si Pak Alphons oke gimana Pak Alphons oke terima kasih dari Pak Alphons ya terima kasih Alphons oke selanjutnya masih ada lagi oke sambil menunggu lagi kita mungkin pertanyaan terakhir ya sebutkan tiga industri yang bisa bertumbuh di saat COVID-19 ayo saya jawab lagi boleh ini Desi gak boleh ya gampang banget ya oke boleh ada kesempatan ya ya Bu Desi on fire oke mungkin tadi saya kasih pointer ya itu something yang Medi kamu sudah juga paling something yang basic needs key pointers basic needs terus abis itu something yang regularly dipakai dan kepakai ya pada saat krisis gitu jadi ya salah satunya betul si Agritech gitu dari Medi tapi mungkin dari yang lainnya gimana gitu karena Medi sudah berhasil mau dapet dua perusahaan ya Medi diskonnya jawab lagi tuh Bu Grace gimana ya up to you lah kalau menurut teman-teman bisa boleh cuman ya kalau bisa dari teman-teman ini ada dari Bu Novi nih penjualan alat medis bako oh ya oke betul oke satu lagi kan ada tiga satu lagi Bu Novi yaudah lah gak apa-apa udah dua udah oke siap oke mungkin kita buka pertanyaan lagi mungkin kalau untuk pertanyaan bisa sih tanya-tanya karena dalam situasi COVID ini kan pasti banyak kendala nih ya mungkin bisa di sharing dengan Ibu Grace kebetulan Bu Grace punya pengalaman juga gitu ya Bu Grace ya untuk kayak masalah-masalah bisnis kan Ibu Grace juga sebagai konsultan mungkin ada yang kayak masalah eh perpajakan gimana eh gimana survive gitu tips-tips atau apa mungkin bisa ditanyain langsung aja bisa dilihat di nomor handphonenya terus tolong isi surveinya juga soalnya ini bantu saya buat jadi pointers ya kira-kira kesebutan Bapak Ibu apa jadi kalau misalnya memang ada yang kita bisa bantu sebelum discuss kita udah ada fokusnya mau ngomongin apa gitu jadi buat kedepannya lebih enak sih gitu jadi tolong diisi surveinya ini it takes around 3 minutes aku udah coba 5-5 cepat jadi bisa coba diisi dari situ dan itu bakal bantu kita buat membangin bisnis Bapak Ibu sekalian sih gitu ya gimana masih ada pertanyaan lagi mungkin barangkali ayo mumpung untuk sesi ini kurang lebih hampir kayak sesi konsultasi gratis loh kalau biasanya konsultan itu bisa kena charge per jam lagi perhitungan jam ya Bu Grace ya ini kita lagi buka secara free mungkin bisa tanya langsung aja kalau ada kendala nanti setelah habis webinar ini kalau misalnya mau konsultasi lagi mungkin bisa kena biaya kita belum tahu ya gitu lah mungkin kan teman-teman mungkin bakalan menghadapi kendala ya misalnya cara jualannya gimana sih gitu saran saya ya basically cobalah bantu jualannya yang kira-kira dibantu orang gitu udah gitu kira-kira saat ini orang perlu dibantu apa gitu udah gitu cara jualannya seperti apa sih advertisingnya mau jual mana gitu nah ketiga itu habis itu eksekusinya nih gitu udah jualan jangan sampai belakangnya kebakaran gitu jangan sampai laporan keuangannya kurang bagus nah itu yang kita coba bantu dari situ gitu kira-kira laporan keuangannya biar bagus gimana sih gitu jangan sampai kelupaan lah ibarat ya gitu kelupaan jualannya dimana terus laporan keuangannya dimana dan itu deliverinya jadi jangan sampai kita lupa deliver our result gitu deliver our result apa sih yang perlu di deliver apakah barang tadi pakai help atau jasanya gitu oke mungkin itu sih dari saya biar teman-teman juga ini sih oke gimana ada pertanyaan lagi mungkin iya mungkin ada yang mau sharing gimana cara handle bisnisnya atau apa namanya biar survive gitu ada yang mau sharing sih gitu atau mungkin ada yang mau berbagi keluh kesah juga gak apa-apa gitu ayo siapa lagi mungkin ada yang mau bertanya ya ini Bu Arianti mungkin sudah buka unmute nih ada pertanyaan yang beritanya Bu Arianti oh ya monggo Bu Arianti enggak oh harus bayar THR enggak iya nih THR kan bisa diperpanjang bro sampai akhir tahun ya bisa kasih opsi sih sama ini pemerintah ya oke ada lagi yang mungkin mau oh ini ada lagi Bu karyawan pada minta full karyawan pada minta full nih ya kalau minta full bilang aja lah gimana ya ya dicicil atau gimana gitu kalau bisa sih ya kita pengen bantu lah memangnya yang penting kan karyawan udah kayak keluarga jadi jangan sampai mereka terbengkalai juga ya kalau bisa dibantu buat bare full ya kenapa enggak sih jangan sampai operasional enggak jalan mungkin sedikit saran saya itu ya tapi terserah Bapak Ibu sih oke Bu Gris kalau kenapa sorry kalau dari saya sendiri mau nanya enggak Bu Gris ini situasi kan pandemi nih gitu kan kira-kira Bu Gris tau enggak mungkin beberapa perusahaan apa aja sih yang sekarang memang pajaknya dihapuskan oh ya di PMK 24 tahun 2020 ada ditulis sih KLU-nya apa aja ya Pak ya mostly sih klien saya yang kena itu konstruksi udah gitu apalagi ya saya enggak gitu apa saya enggak gitu kayaknya sih bentar terus abis itu ya ada yang food juga sih yang dapet gitu cuman kita lihat dulu sih KLU-nya gitu yang udah ada yang diaproof belum yang ada yang konstruksi saya jadi dia konstruksi jasa konstruksi terus abis itu dia udah diaproof gitu kalau proses approvenya proses approvenya paling seminggu lah ya dapet sih via online gitu kebetulan udah kita ini sih bantu sih kalau kayak UMKM gitu ada penghapusan pajak atau enggak Bu Gris? ada betul jadi 6 bulan dari April sampai September itu enggak usah bayar setengah persen yang bagus terus abis itu apa namanya dia juga dapet jadi lumayan ringan lah kalau UMKM ya setengah persennya enggak usah dibayar jadi untungnya kalau memang pajaknya apa kalau pendapatannya besar kebetulan pada saat COVID malah pajaknya kurang emang malah enggak usah bayar pajak itu yang bagus sih berarti cukup menguntungkan ya Bu ya iya gitu kan lah kalau dikasih kesempatan banget pemerintah ini dari Pak Eko udah nanya kalau jasa konstruksi bebas pajak atas apa aja Bu Gris? bebas pajaknya yang 21 kalau perorangannya gaji tahun yang dibawah 200 juta dia dapat enggak usah bayar pajaknya gitu terus abis itu yang kedua PPH 25 nya PPH 25 nya dia kalau dapet KLU nya juga pas gitu dia dapet diskon 30% dari kicilan dari April sampai September jadi harusnya kicilan 100 juta misalnya Bapak harus bayarnya cuma 70 juta ya doang gitu kalau konstruksinya biasa konstruksi ini yang PPN itu juga ada juga sih PPN nya kalau dia restitusi di bawah 5 miliar baru dapat kesempatan gitu tapi itu agak susah sih soalnya dia harus ada KT nya kalau nggak salah ya gitu sih Pak Eko gimana Pak Eko cukup menjawab oke terima kasih dari Paranggal lagi nih Bu Chris berapa lama untuk proses approve terus udah yang udah ada yang di approve belum Bu yang pakai PMK 44 ya tadi saya udah sebutin ya sekitar seminggu udah gitu udah udah di approve jasa konstruksi gitu jadi ya kita lagi coba putar otak sih gimana calonnya sisa klien kita dapat ini juga insentif karena kan di Jul bilang cash flow berharga ya saat-saat seperti ini jadi kalau nama bisa dapat insentif ya kita berjuang lah buat itu gitu ini parahol nih keluh kesah nggak dapat THR bulan ini ya gimana ya gimana tuh bu Chris kita anggapannya bu Chris waduh ini gimana nih yaudah pak ditabung boleh pak buat bulan berikutnya gitu apakah harus ganti ke program jurnal sedangkan kita sudah pakai program akutasi yang lain ya sebenarnya kan begini kalau misalnya udah pakai program akutasi yang lain kita harus lihat apakah program akutasi yang sekarang ini sudah cukup dimadai gitu jadi jangan sampai mau butuhnya apa terus taunya keluarnya kapan gitu dan gitu berantakan lagi rekonsiliasinya lama terus harus konek ke pajaknya juga susah gitu dan gitu harus apa namanya lihat gudangnya stok gudangnya tuh aduh pusing deh gitu nah ini kita coba lihat gitu apakah software accounting yang sekarang ini sudah memadai apa belum nah kalau memang belum itu kita bisa bantu migrasinya ke jurnal cara migrasinya itu kita lihat laporan barunya terus kita lihat kode akunnya nanti tinggal di merge aja di jurnal.id tuh ada opsinya gimana kita buat migrasinya gitu itu quite simple di pojok kanan atas itu ada menunya terus jadi kita bisa lihat apa namanya apa aja yang perlu di migrasi gitu cuman 3 steps gak lebih udah gitu 3 langkah doang jadi kita juga bisa bantu bapak ibu buat migrasi gitu ke accounting jurnal.id software accounting yang online gitu keunggulannya sih dari yang udah ada sih dia real time terus abis itu kita juga bisa apa namanya remote working gitu jadi jangan sampai bisnis kita terbengkalnya karena harus ke kantor gitu tapi lebih kayak sekarang kan semuanya real time jadi kalau misalnya gudangnya ada di Bekasi satu satu lagi ada gudangnya di Tangerang gitu nah itu kita bisa lihat bisa apa namanya bisa bisa ini ya bisa connect langsung gitu ya nah connect langsungnya itu juga kita bisa integrasiin ke point of salesnya jadi kalau kita ada POSnya kayak tadi saya bilang kita punya outlet misalnya satu di Bekasi satu Tangerang atau gak satu Taman Anggrek satu di Gandaria nah itu kita bisa lihat dia gudangnya berapa udah gitu kita bisa lihat penjualannya berapa jadi performance setiap lokasi itu juga terjamin gitu kita gak pusing lagi udah gitu kita juga bisa grow exponentially karena kita hire less people gitu jadi kita gak harus maintain orang banyak cuman bisa pegang ke hal-hal yang fokus yang perlu kontak personnya orang tersebut gitu jadi jangan sampai yang kita hire apa namanya kurang efisien ya tapi lebih kayak gimana sih kita ngembangin bisnis kita tapi dengan orang-orang yang tepat gitu gitu sih oke terima kasih Ibu Grace ada lagi pertanyaan mungkin kita mungkin akan buka sekitar dua pertanyaan terakhir kalau ini mungkin apa yang multiple location atau yang pakai mau pakai coba four stock itu lumayan ngebantu banget sih jadi multiple location-nya di four stock di online terus abis itu bisa kontrol warehouse semuanya gitu jadi gak 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 apa namanya gak pusing lah gitu buat kontrolnya oke berarti bukan beli beli mudah lagi sekarang ya Bu Grace jualan sekarang juga udah mudah ya Bu Grace ya iya kita bantulah biar lebih mudah jangan sampai apa yang uangnya itu mandat gitu oke siap gimana Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi kita tunggu kalau memang tidak ada pertanyaan lagi mungkin untuk sesi webinar kali ini kita akan sampai di sini sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau mungkin secara pribadi atau privasi bisa langsung kontak ke Bu Grace Bu Grace silahkan di show untuk nomor dan ID-nya lagi bisa dikontak di 0821-887-5818 atau bisa langsung klik untuk Instagramnya at Grace Consult ID nah kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya tentang sistem atau mungkin bahkan tentang mau curhat tentang masalah bisnis itu bisa langsung ke Ibu Grace karena Ibu Grace cukup ahli untuk masalah bisnis oke baik 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 kalau memang tidak ada pertanyaan lagi mungkin terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan mengikuti untuk webinar kali ini semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada semoga kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya oke untuk selanjutnya nanti kita akan infokan kalau kita akan webinar lagi dengan Ibu Grace oke terima kasih banyak kepada Ibu Grace dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta untuk hari ini kita dari tim Mekari dan Ibu Grace mohon pamit ya terima kasih semuanya ya ya selamat menikmati